sobat youtubers kembali bersama kakak corner kali ini kita akan menggabarkan tentang hasil pertandingan antara seru jfc lawan persela yang berakhir dengan skor 51 namun latih rd mengaku sangat bersalah dengan satu gol yang dilesakan oleh loris arnaud dari persela lombongan sehingga skor berubah menjadi 51 berikut ini ulasan dan komentarnya setiap main hampir selalu kita umur dalam posisi tapi sekarang kita persoalan ritmo dan rendah sehingga memang sulit sekali tapi hari ini jujur saya puas sekali dengan ritmo ada cepat ada portable ada kombinasi play ada crossing yang bagus jadi memang hari ini ini yang kita hari ini dapat saya selamat dan terima kasih untuk terima kasih saya senang dan pemain saya terima kasih karena malam ini saya senang dan pemain saya terima kasih karena malam ini semua sungguh-sungguh dan pemain semua kompak terus kita disini orang yang sangat besar saya senang sekali karena sepertinya pasti senang sekali karena kita masih ada di lawan itu itu harus berusaha lagi karena kita ada lagi juga menangkutan kita dilanjut pertanding kita menangkutan seperti dikatawi dalam pertandingan ini Mahamadu NDIY mencetak dua gol yang seolah membalas atau membayar gol bunuh dirinya ketika seru JFC kalah dalam pertandingan lawan berseru-seru kemarin NDIY mencetak dua gol kemudian Manusher Zalilop, Esteban Piscara dan Patrice Wangai yang masing-masing mencetak satu gol yang berikut ini komentar RD yang mengaku gol Loris Arnaul merupakan kesalahannya karena dia lupa memberikan instruksi kepada Ihsan Kurniawan untuk meng-cover posisi Marko Merauji yang membantu serangan padahal Hiunko yang digantikan oleh Ihsan selalu menutupi posisi yang diisi oleh Marko Atauレk wearing